Hai di video ini aku lagi di Marina Marina Bay Dubai dan kebetulan juga Hai waktu menunjukkan 20 menit menuju buka puasa jadi ini aku merekam video lagi di bulan Ramadan jadi berhubung udah masuk waktu buka puasa mungkin aku mau aku pikir mau coba ngabuburit gitu di daerah sini jadi kebetulan ini ada-ada salah satu masjid yang cukup besar juga dan beberapa orang yang beberapa orang yang aku tanyai biasanya kalau waktu buka puasa sudah datang masjid-masjid di sini bagi-bagi makanan gratis gitu termasuk juga bagi-bagi minum bahkan di Dubai ini takjilnya orang-orang juga ada yang membagi-bagi uang jadi uang dirham tuh guys dibagi-bagi di dalam masjid atau di pinggir-pinggir jalan oleh polisi oleh orang-orang nah aku pengen tahu nih orang-orang kalau lagi ngebuburit lagi buka puasa bersama di masjid di Dubai mereka kira-kira suasananya macam apa ya jadi oke kita tengok di video ini nanti aku mau coba jalan ke Marina Dubai Marina by Dubai tapi rasanya lebih baik kita kita datang ke masjid dulu deh karena waktu buka puasannya udah dekat mungkin nanti kalau sempat aku akan aku akan coba ke artificial Marina di sini salah satu Marina Marina artificial terbesar di dunia di inspirasi oleh yang terinspirasi oleh salah satu Marina yang ada di Kanada nanti kita lihat ini suasana kotanya aku lihat ini kalian lihat nah ini nih Dubai jadi untuk sampai ke sini kita bisa pilih opsi ada tram ada bus ada MRT kita boleh pilih kemana dan transportasi di sini cukup murah kalau kita gunakan pabrik transportation tapi seandainya kita gunakan mobil atau taksi gitu ya satu kali perjalanan kemarin aku coba pergi dari sempat pergi dari airport ke hotel itu cuma 4 km aku bayar 80 dirham 80 dirham itu kira-kira kalau dirupiahin sekitar 300 ribuan jadi not worth nggak worth lebih baik kita gunakan tram MRT Metro atau bus karena jauh lebih murah bisa 4 bisa 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 20 kali lebih murah daripada kita naik private kendaraan privat ini suasana kota di Dubai kita sekarang ngabur berit di sini dan aku juga baru tahu kalau ternyata di Dubai ini punya aturan seandainya kalian punya mobil itu misalkan kalian punya mobil nih beli di Dubai kemudian kalian nggak cuci mobil itu sehingga mobilnya kotor kalian bisa ditilang oleh polisi di sini dan mereka akan menganggap kalian tuh mengotori mengotori mukanya kota Dubai yang dikenal dengan ya yang yang masyur dengan bersihnya yang masyur dengan modernnya kalian punya mobil kotor itu ditilang dan katanya sih tilangannya bisa sampai kalau dirupai kalau dirupiahin bisa sekitar 11 juta 11 juta rupiah jadi ngeri juga cuma karena kita nggak cuci mobil kalian tuh kalian lupa cuci mobil 11 juta rupiah mengelayan bahkan kalau kita pergi ke suatu tempat kita gunakan Metro misalkan MRT atau kita naik bus apapun lah public transportnya yang ada di sini kemudian kalian makan permain karet ada petugas yang melihat kalian makan permain karet jendanya 200 diram 800 ribu rupiah hanya karena kita makan permain karet kita makan kita minum juga 200 diram jadi kalian habis makan permain karet lalu minum total kalian sudah bayar rendah 1,6 juta melayang ya itulah Dubai tapi karena peraturan yang ketat itulah sehingga kota ini bisa bener-bener jadi kota yang bagus banget ini lihat nih Dubai skyline di Marina B Dubai aku lihat di sini kebanyakan orang-orang berasal dari berasal dari Eropa jadi kayak kalau misalkan kita pergi ke satu tempat di Dubai ada satu tempat yang biasanya kebanyakan orang India ada yang kebanyakan orang-orang apa orang-orang Eropa atau turis-turis lah lama-macam ini nah kebetulan karena aku datang di daerah yang banyak turisnya sehingga penduduk asli di sini atau orang-orang yang ekspat menjadi ekspat ekspatriat yang bekerja di Dubai kebanyakan nggak datang ke sini mereka usuh umumnya ada di tempat-tempat residential seperti di apartemen atau di mana gitu aku udah jalan cukup lama ini kira-kira hampir 600 meter tapi masjidnya belum ketemu dan 3 menit lagi buka puasa jadi misi utama kita sekarang ini kita mencari takjil dirham katanya salah satu kawan aku yang ada di hotel dia dia bilang kalau kalian datang waktu masa iftar dekat dengan iftar kadang-kadang ada orang yang bisa bagi-bagi duit kepada kalian tuh jadi nggak hanya kasih makanan dia juga kasih duit sekalian aku belum pernah dapat takjil duit ya kita coba carilah dan katanya nih kalau misalkan kalau misalkan waktu buka puasa sudah waktu buka puasa sudah datang kemudian kemudian kalian beli makanan ya di salah satu kedai kalian beli makanan dan kebetulan yang jual orang-orang muslim kita nggak dibolehin untuk bayar makanan itu jadi itu dianggap sebagai apa makanan gratis lah untuk kita yang sedang berpuasa mereka biasanya lakukan itu dan katanya ada lagi nih orang yang beli makanan di salah satu restoran bukannya bayar malah dikasih duit kita gitu tapi di mana gitu jadi kita udah sampai di masjid jadi inilah masjid yang kita tuju kita nanti buka puasa disini kayaknya sudah ya bentar lagi bentar lagi azan azan maghrib kita tunggu aja disini di sini nggak ada mobil jelek minimal Lexus disana Lamborghini disana Ferrari disana Roll Royce nggak ada mobil jelek ya Chevrolet ini Lamborghini disini ya ternyata harga mobil disini ternyata lebih lebih murah daripada kita beli di Jakarta bahkan harganya bisa separuh separuh atau sampai sepertiganya karena kebijakan impor dari negara UAE ini sendiri yang tidak perlu membayarkan pajak kepada mobil-mobil mewah sehingga banyak sekali produsen-produsen tuh mobil tuh yang masuk kemari dan karena kebetulan juga perkapita disini juga tinggi ekonominya juga tinggi maka orang-orang beli mobil mewah udah udah macam kita ini orang beli-beli mobil Avanza kali ya itulah Dubai oke kita masuk masjid ternyata Masjidz ini udah macam Mall aja kita naik lift kita naik eskalator lantainya dari marmer lampunya macam ya hotel meri di jantar jadi inilah masjid disini dari orang yang cukup modern karena aku gak ngeliat ada iftar disini ini ibu gak puasa sedang disiapin ibu gak ngeliat ada iftar disini ya hotel meri di jantar Tadi sebetulnya Waktu iftar sudah datang Waktu iftar sudah tiba Waktu orang-orang makan bersama Sebetulnya saya mau buat Aku mau buat video Tetapi karena Alasan privasi Jadi kami gak bisa Buat film Waktu tadi makan bersama disini Cuman Lebih kurang suasana iftar Di masjid ini Sama dengan yang ada di Indonesia Jadi sewaktu Iftar sudah masuk Kita kemudian duduk bersama Lalu Nanti ada orang yang memberikan kita makanan Seperti roti Grim geju Aku tadi juga sempat Sempat dapat Airan Airan itu macam Yogurt Cuman lebih cairi Dan rasanya juga Sour Sour itu apa ya Terus Dapat juga buah-buahan Macam purma Macam pisang Lalu kita juga makan Kroisans 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 itu roti dari Dari Perancis Kalau gak salah Ya ada beberapa lah yang bisa Kita bisa pilih di meja Nah setelah interval 10 menit Ikomah Ikomah sudah dimulai Kita Sholat bersama disini Setelah Sholat bersama Ya Kegiatannya sama persis Seperti yang ada di Indonesia Kita bisa lanjutkan makan Mil utama Atau kita juga bisa pulang Ya seperti inilah Suasana masjid di Dubai Bersih banget Sebenarnya ini bukan Bukan masjid yang utama Karena Di area Marina Bi Dubai ini Ada beberapa masjid Aku lihat di peta Ada sekitar 10 masjid Dan Ini salah satu masjid yang Kecil gitu Jadi Jadi mungkin karena Gak ada banyak orang disini Ya Sebab itu mungkin Orang-orang akhirnya Pilih ke masjid yang utama Disini Kita pelih Utama keluar dulu ya Masjid disini Udah Udah macam mula aja Udah macam hotel Ternyata Misi utama kita Gak berhasil Target utama Sebenarnya Kita dapat Tadil duit ya Cuman ternyata Gak ada duitnya It's okay Tapi besok Aku coba lagi Aku coba Untuk datang ke masjid-masjid lain Yang lebih besar Apakah kita Berhasil Mendapatkan Misi utama kita Suksesan Misi utama kita Untuk dapatkan Takjil duit Dirham Di Dubai Oke After Iftar Setelah Iftar Sebenarnya gak ada rencana Cuman mungkin Aku akan Coba jalan Ke Marina Bay Dubai Marina Beach Yang artificial Kalau lihat Di meta sih Hanya sekitar 20 menit jalan Gak lama Jadi Coba Coba kesana Dan kita lihat Apa Apa yang kita bisa lakukan Apa ada permainan Atrasi Atau something Hiburan Yang kita bisa coba Kalau kita Tanya perencana Pendet ini dulu Aku gak ngerti Kenapa Tapi Kalau di Dubai Ini Aku ngerasa Segala sesuatu Harga Mau kita Mau beli makanan Mau kita Mau Beli Apapun Rasanya Itu Harga Itu Kelipatan 4 Dari Rupiah Karena Contoh misalkan Kita datang Ke kedai Kedai orang India Kemudian kita beli teh Harga teh Di sini Paling murah Satu dirham Dan satu dirham Sekitar 4.000 rupiah Kalau kita beli Es teh di Indonesia Kalau kita misalkan Datang ke tempatnya Sama ya Macam kita pergi ke Warung gitu Mungkin kita Seribu bisa dapat Atau dua ribu Kemudian aku juga Lihat beberapa Kayak Palet parking Di sini nih Nah Palet parking Di Indonesia Kebanyakan kan Rata-rata 50.000 Di sini Harganya Sekitar 50 Dirham Nah 50 dirham Sekitar 200.000 200.000 Kelipatan dari 50.000 juga Kelipatan 4 Apakah mungkin Karena mata Oang terkecilnya Satu dirhamnya Itu Adalah 4 4.000 rupiah Sehingga Harga-harga Di sini juga Semuanya Kelipatan 4 Kalau misalkan ada Penyeberangan yang tanpa Tanpa lampu traffic Dan di sana ada Zebra Cross Kalian seberang aja tuh Karena Kalau kita jalannya Di Zebra Cross Pasti orang-orang Berhenti di sini Apakah orang Indonesia Berhenti ketika Ada orang menyeberang Di Zebra Cross Itu pertanyaannya Silahkan dijawab Oleh hati nurani Kalian Nah ini nih Kita sekarang ada di Marina Walk Jadi ini Semuanya Artificial Semuanya Artificial Dibuat oleh Tangan orang Jadi di Dubai Ini yang asli Cuman pasirnya Pasirnya Asli Gak mungkin Gak mungkin Partificial Marina Walk Tangan orang-orang So, orang-orang penduduk Dubai Biasanya ini kalau mereka sudah penat kerja gitu ya Setelah jam pulang kerja Dan mereka mencari hiburan atau olahraga saat malam hari Biasanya mereka itu datang ke sini nih Ke daerah sini So, kalau kita ada jalan di Marina Walk ini Orang-orang yang lalu-lalang ke sini Pasti dia sedang lakukan satu kayak jogging Ada yang bawa rakit tenis Ada yang juga bersepeda Karena memang area ini kebanyakan memang digunakan oleh orang-orang di sini Sebagai tempat untuk olahraga setelah pulang kerja gitu Nah, di sini nih Kalian bisa lihat Di sekitar ini nih Banyak sekali itu ada restoran, cafe, outlet-outlet Kalau nggak salah sih Ada sekitar 300 outlet Dan sekitar 70 restoran yang ada di area seluas Kira-kira 3 sampai 4 kilometer ini Kalian bisa jalan memutari Marina Dan Kalian tinggal pilih Makanan apapun yang kalian mau Semuanya ada di sini Tapi ya Begitulah Jangan berharap Jangan berharap Kalian dapat harga Segelas warteg Di bocong gede gitu ya Karena nggak akan ketemu Semuanya di sini overpriced Semuanya di sini overpriced Ya, tapi itu worth it Karena kita juga dapatkan experience Kita makan di sini Nggak hanya kita makan makanannya aja Tapi kita juga menikmati suasana dan experience Dari kota Dubai ini Dari sisi pesisir pantainya Sekarang waktu Isya sudah tiba Jadi Aku sayup-sayup terdengar suara azan Coba kita dengerin suara azan di sini Terima kasih telah menonton Di depan aku ini Masjidnya lagi melaksanakan sholat taraweh Taraweh di UAE kebanyakan 23 rokaat Tapi kalau kalian mau lakukan Hanya Nggak semanyak itu Ya, juga boleh juga Dan Di kota ini Sayup-sayup semuanya terdengar Orang-orang membaca Al-Quran Orang-orang Membesarkan speaker itu pada saat Sholat lima waktu Sehingga Suasana dari kota ini Betul-betul terdengar seperti I cannot explain It's so beautiful Orang-orang membaca Al-Quran Jadi Ya Kayak ginilah Suasana Ramadan di kota Dubai Uni Emirat Arab Kita tadi Udah Coba Ngabuburit di sini Kita jalan-jalan Di tengah kota Kita hunting takjil Walaupun ternyata takjil Yang kita cari juga Nggak dapat Kita tadi udah visit Salah satu masjid Yang ada di sini Dan Kita juga Malamnya Masih-masih tetap Jalan-jalan Di sekitar Merina Bay Kayaknya ini video Udah terlalu panjang Durasinya Jadi kayaknya Aku mau Akhiri dulu Mungkin besok Aku coba carilah Suasana baru Atau Kira-kira apa Yang sekiranya Aku Bagus Untuk aku kasih lihat Ke kalian semua Di sini So That's it for our Video Our video No My video My video Yeah my video Okay Dari Dubai Signing off